Halo guys, welcome to my channel Kali ini kita akan mereview Kica Ini Kica, ini Message gun Yang ukurannya sangat kecil Sebesar iPhone 8 Jadi Message gun ini Untuk relaksasi Jadi dia tipenya yang K2 Kita akan unboxing Dan kita akan lihat Kegunannya ini apa aja Dari Kica ini Harganya itu Sekitar Rp 1.500.000 Jadi Rp 1.500.000 anda Untuk mendapatkan Satu set Kica K2 Kita akan lihat Bahannya Dari alat pijitnya ini Dan Lebih detail lagi Kita akan unboxing Ini dia penampakannya Dari Kica Vibration Kica Vibration Perfusion device Jadi ini alat pijitnya Ini tampak dari boxnya Tampak sampingnya dia Tampak sampingnya ini Dia dapatnya Ada Bermacam-macam ya Ini dia ada Long battery life High frequency Percussion Aviation Aluminium body Bodinya dari aluminium Dan ini Small dari smartphone ya Pokoknya sangat kecil Terus ini Kegurang-kegurangnya Ini biasanya Dipakai untuk orang yang Habis oloraga Habis witness Atau badannya Begal-begal ya Disini ada beberapa Kriterianya Dan ini dia Deskripsinya Dia ada produk name-nya Itu Kica Vibration Perfusion device Modelnya K2 Materialnya itu Dia aluminium ya Dan beratnya itu 485 gram Battery capacity-nya 2200 mAh Powernya 10W Dan charging Voltagenya Itu 5V Kita akan Anboxin Dan kita akan Lihat ya Oke kita akan Lihat Seperti Seperti Dan dia Mendapatkan Udah dapat Ininya ya Tasnya Tas untuk travel Dan disini Ada Instruksinya ya Ada cara Pakaiannya Oke Ini ada Petunjuk-petunjuknya Cara Pakaiannya Ini adalah Semuanya Kita akan Lihat Isinya Tadang Oke Jadi dia Ini Ini bentuknya Ya Icahnya Kalau kita Sejajar Dederkan Sama Samsung Eh Samsung Volt Lebih tinggi ya Lebih tinggi dikit Dibandingkan Dengan Alapijitnya Ini Lumayan berat ya Karena dia Ini Beratnya ini 485 gram Oke Ini tampaknya Ini Samping Belakannya Tempat Atasnya Polos Bahannya Dari Aluminium Ini bagian Bawahnya Disini Disini Ada Indikator Baterainya Ini Buat Ngecasnya Dan disini Powernya Untuk On-offnya Oke Disini kita bisa Pesan talinya Ini dia Dia dapat Ini ya Dia dapat Empat Macem Empat Macem Empat Macem Headnya Dimana Masing-masing Head ini Mempunyai fungsi Masing-masing Yang pertama Yang ini Ini Yang paling sering Dipakai Dia ini Spirical Head Jadi dia Relax Untuk Relax Soft Tissue Dan Sensitive Muscle Ya Cara Pakainya Sangat Gampang Tinggal Masuk Kita Ini Didorong Aja Ya Sudah Siap Dipakai Terus Yang kedua Itu Dia ada Ini Flathead Flathead Disininya Ada Metal Jadi Dia ini Dia Namanya Flathead Dia berguna Untuk Message Flat Major Muscle Group On the back Biasanya Buat Di bagian belakang Atau Di bagian Punggung Kita Ini Bisa Yang Yang Ini Sama Cara Gunanya Terus Yang Ini Ini Namanya Conhead Disini Ada Metal Juga Conhead Conhead Ini Dia Berfungsi Untuk Perkut Deep Tissue Like Meridians Meridians Joint Acquipoint 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 Ini Yang Keempat U Shape Head Jadi Biasanya Ini Buat Neck Dan Tendoing Atau Saraf Saraf Jadi Ini K2 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 Ini Dia Dari VU Tech Yang Meliki Desain Genggam Yang Ergonomis Ya Dan Pengoperasinya Sangat mudah Ringan Dan portable Memungkinkan Anda Untuk Membawanya Kemana Mana Jadi Ini Salah Satunya Alat Pijit Yang Ukurannya Itu Susah Handphone Dengan Empat Kepala Empat Macam Kepalanya Yang Berbeda Siap Menembak Dan Menemaskan Segala Otot Atau Urat Yang Kaku Jadi K2 Ini Adalah Alat Pijit Electric Yang Dapat Membantu Meredakan Nyeri Jaringan Lunak Pada Otot Jadi Untuk Meringankan Jaringan Lunak Kita Biasanya Dipakai Pada Saat Berolahraga Terus Bodinya Sang Kecil Berbahan Aluminium Dan Berbobot 495 Gram Tetapi Saat Ini Sangat Bertenaga Karena Menghasilkan Ketukan Hingga 3800 RPM Jadi Ketukannya Gini 3800 RPM Juga Membantu Membijak otot Secara Mendalam Jadi ototnya Kalau agak Dalam Dia bisa Juga Jadi Kicai Ini Memiliki 4 Tingkat Kecepatan Yang dapat Disesuaikan Mulai Dari 1200 Sampai 3800 Ketukan Per Per Menit Dapat Diatur Sesuai Kebutuhan Dan Daya Tahan Kekuatan Tubuh Manusia Yang berbeda Beda Jadi Kita Sesuaikan Aja Power Diatur Dari Sini Oke Kita Akan Coba Kita Akan Lihat Seberapa Bagus Ini Alat Ini Oke Kita Akan Masukkan Yang Paling Sering Dipakai Spirical Head Dan Kita Akan Control Disini Power Nya Gerakannya Ini Power Satu Lagi Dua Tiga Empat Nah Ini Dia Kombinasi Mati Baterainya Akan Swap Nih Kita Akan Coba Car Lagi Seperti Ini Oke Semi Review Dari Kami Ratek Mengenai Kicah K2 Semoga Informasi Bermanfaat Dan Berguna Bagi Anda Semuanya Jika Anda Menyukai Video Ini Please Comment Dan Jika Anda Ingin Pertanya Atau Menambahkan Mengenai Kicah K2 Ini Silahkan Tulis Di Bawah Nya Di Deskripsi Oke Oke Guys Sampai Ketemu Lagi Di Channel Kami Selanjutnya See you Not Up Guys Sampai 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 Terima kasih telah menonton